Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak hebat, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu di rumah Kali ini Miss Umi akan mengajak kalian Membahas soal singkatan kata Semoga dengan pembahasan ini Kalian lebih paham dalam menuliskan singkatan kata di dalam kalimat Oke, kita simak Berikut ini Singkatan kata Yang terdapat pada soal pertemuan ke-20 Pertama Buruku TK bernama Sri Astuti, Sarjana Pendidikan Setelah ditulis dalam bentuk singkatan adalah Buruku TK bernama Sri Astuti, S.T.P.D. P.D. Pendidikan karena satu kata makanya ada dua huruf Diawali P huruf kapital dan D huruf kecil lalu titik Lalu yang kedua Besok pagi Aku akan bertemu pengacara Aku akan bertemu pengacara Andrea Sireger Koma S.T.T.P.H.T.E. Singkatan dari sarjana hukum Selalu tiap kata dipisahkan dengan titik S, titik, dan titik tanpa spasi Lalu yang ketiga Arikus Miran, sarjana sosial Dan Udianto, magister humaniora Menjadi direktur sebuah perusahaan Di sini dua orang dengan gelar yang berbeda Yang Arikus Miran bergelar sarjana sosial Lalu yang Udianto bergelar magister humaniora Bagaimana cara menyingkatnya? Kita simak di bawahnya Arikus Miran, s.s.s Sosial bukan s.s Kalau s.s itu adalah sarjana sastra Tapi di sini s.s.s.s.s Ini sudah menyampaikan di video yang lalu Tentang singkatan-singkatan gelar dan kepanjangannya Tolong disimak juga ya Biar bisa membedakan s.s atau s.s.s Dan m.hun bukan singkatannya Dari magister humaniora bukan m.h.t Nanti magister hukum Berbeda ya Jadi silakan disimak dari singkatan-s valves video yang lalu Di sini singkatannya menjadi Arikus Miran, s.s s.s.s.s.s dan Udianto, m.hum.t Menjadi direktur sebuah perusahaan m boom itu selalu dipisahkan dengan titik bukan m h nanti beda berbeda kepanjangannya gelarnya berikutnya Oh ya sebelumnya misalnya menyampaikan hal yang penting yaitu setiap setelah nama orang sebelum gelar dipisahkan dengan tanda koma ya tanda koma seri astuti koma baru gelar spasi baru gelar tapi kalau dalam satu gelar itu tanpa spasi kalau mau ada dua gelar itu dipisahkan dengan spasi misalnya SPD dan SH misalnya seri astuti sarjana pendidikan koma sarjana hukum berarti SPD s titik PD titik koma spasi s titik H titik itu ya kalau dua gelar berturut-turut dipisahkan dengan koma dan spasi lanjut ini penjelasan dari jawaban worksheet pertemuan ke-20 kemarin kenapa harus di tengah pun ada titik misalnya S titik sos titik kan itu di tengah kalimat tetap inilah sebagai acuannya singkatan nama orang gelar sapaan jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu ingat ya nama orang gelar sapaan jabatan atau pangkat diikuti dengan titik pada setiap unsur singkatan itu contoh Insinyur Abdul Haris Masution Sarjana Komunikasi melakukan penelitian di Solo kita singkat Hai gelarnya insinyur dan juga ini nama singkatan dari namanya juga titik insinyur itu ir titik innya kapital di tengah pun juga ini kapital ya terus pasti a Abdul disingkat a titik Haris titik nasution koma spasi di S titik kom titik sajana komunikasi disingkat S titik kom titik melakukan penelitian di Solo titik lalu disini ada sapaan saudara kolonel astuti apakah anda bersedia disumpah sapaan disingkat saudara sdrs-nya kapital titik ko titik kolonel maksudnya ya astuti koma apa anda karena ini menyapa makanya kapital apa anda bersedia disumpah itu paham ya Nah ini Miss juga sampaikan penjelasan website yang baru saja kalian terima hari Rabu tanggal 28 Oktober ini penjelasannya adalah ada empat soal sehingga kalian tinggal menjawab dengan menyingkat kata yang dipul ya nanti Miss akan membuat kalimat dengan lengkap dengan ini setiap singkatan diikuti dengan tanda titik kecuali untuk singkatan lembaga pemerintah lembaga pendidikan dan lain-lain disini ada singkatan DLL titik lulusan dari UGM ini lembaga atau lembaga pendidikan dan sudah memiliki KTP KTP ini singkatan dari dokumen kartu tanda penduduk kalau kalian meminta menulis kepanjangannya KTP apa kartu tanda penduduk tapi tidak diawali kapital kalau kepanjangan kartu kecil kalau di tengahnya T nya tanda juga kecil penduduk T nya kecil beda kalau lembaga pendidikan UGM kapital semua kepanjangannya adalah universitas punya kapital gajah G nya kapital Mada M nya kapital karena lembaga pemerintah kalau ini dokumen kepanjangannya tidak perlu dipulis dengan huruf kapital itu perbedaannya berikutnya ini tambahan materi singkatan ya satu singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat diikuti tanda titik biasanya dalam surat menyurat yang resmi atau formal terkadang ditemui seperti ini a titik n titik itu maksudnya atas nama bukan a garing atau garis miring n salah tapi yang menurut a titik n titik atas nama d titik a titik dengan alamat s titik d titik sampai dengan u titik p titik untuk perhatian u titik b titik untuk beliau ini singkatan tanpa huruf kapital karena yang tertulis di dalam surat menyurat dan diikuti sama tanda titik bukan garis miring sampai sampai dengan tuh biasanya aku nulisnya pakai garis miring mis nah mulai besok kalau sampai dengan nulisnya seperti ini s titik d titik bukan s garing atau garis miring d itu ya itu yang salah ini yang benar dua singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti tanda titik contoh hlm males nulis panjang halaman nyingkatnya adalah hlm huruf kecil titik dan lain-lain kalau hanya catatan ditulis disingkat saja dll titik huruf kecil semua tiga huruf atau lebih dst dan seterusnya yth yang terhormat dkk dan kawan-kawan jangan lupa dkk titik yth titik dst titik dll titik hlm titik dan seterusnya atau nanti mungkin dsp dan sebagainya gitu ya nah sampai disini pelajaran tentang singkatan pembahasan soal dan tambahan materi singkatan semoga kalian bisa memahami dengan baik dari di sini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh